Prediksi Liverpool vs practice 30 Oktober 2021 Liverpool akan ditantang Brighton pada pekan ke-10 Liga Inggris atau Premier League 2021-22, Sabtu 30 Oktober 2021. Pertandingan di Anfield ini dijadwalkan kick-off 21 waktu Indonesia Barat. Brighton belum terkalahkan dalam laga-laga tandangnya di Premier League musim ini. Hasilnya adalah 2-1 vs Burnley, 1-0 vs Brentford, 1-1 vs Cristopolis, dan 0-0 vs Norwich City. Namun catatan positif itu sepertinya bakal terputus di Anfield. Liverpool minggu lalu membantan Manchester United 5-0 di Old Trafford lewat gol-gol Debi Keita, Diogo Jota, serta hat-trick Mohamed Salah. Setelah itu pasukan Jordan Klopp mengalahkan Preston 2-0 lewat gol-gol Takumi Minamino dan Divokariji di putaran ke-4 Karabokam. Sementara itu di ajang yang sama, Brighton kalah adu penalti dari Leicester City dan gagal melangkah ke perempat final. Liverpool sedang berada dalam momentum yang sangat positif. Kejutan seperti ketika dipecundangi Brighton 0-1 di Anfield. Musim lalu sepertinya tidak bakal terulang lagi. Dari data statistik, Liverpool belum terkalahkan di semua kompetisi musim ini. Liverpool juga tak terkalahkan dalam 19 laga terakhirnya di Premier League. Sedangkan Brighton tanpa kemenangan dalam 4 laga terakhirnya di Premier League. Prediksi skor akhir, Liverpool 3-0 Brighton. Dilema Jordan Klopp kepada Takumi Minamino Laju Liverpool tak terbendung sejauh ini di musim 2021-2022. Tidak hanya di Liga Inggris, Clarence juga melaju ke perempat final Piala Liga usai menyingkirkan Preston North End dengan skor 2-0 Kamis 28 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Dua pemain yang jarang main, Takumi Minamino dan Divock Origi, menorekan gol di pertandingan tersebut. Minamino belum pernah tampil di Liga Inggris, tapi dia sudah tiga kali mencetak gol di Piala Liga. Jordan Klopp, paham jika Minamino tampil bagus dan sedang ada dalam momentum bermainnya. Tapi di satu sisi, ia juga menghadapi dilema. Memainkannya karena di lini depan sudah bercokol. Diego Jota, Sadio Mane, Roberto Firmiro dan Mohamed Salah. Yang sulit digeser jika Klopp tak sedang merotasi pemain. Taki adalah pemain dengan kualitas tinggi, tetapi masalahnya dengan Taki. Sebenarnya tidak ada masalah, tapi hanya saja pemain lain di posisinya benar-benar bagus dan terima kasih Tuhan untuk kami bahwa kami tidak mengalami cedera di sana. Tutur Klopp dikutip dari Liverpool Echo. Itu saja, tapi Taki sedang ada di momen yang luar biasa dan dari segi latihan jauh lebih baik daripada yang dia tunjukkan malam ini. Dan dia adalah pemain yang paling berbahaya. Dia mencetak gol dan itu penting. Dia memahami permainan kami dengan sangat baik. Jadi Anda bisa memasukkannya ke dalam dan dia akan segera menjadi bagian besar dari sepak bola kami. Malam ini jelas, Taki benar-benar bagus. Kami tahu dia bisa lebih baik lagi. Pungkas Klopp Nebi Keita dinilai masih belajar. Bisa lebih baik lagi untuk Liverpool. Nebi Keita tampak mulai menemukan permainan terbaiknya untuk Liverpool. Kelana kelahiran gini itu, pencetak gol-gol penting dalam beberapa pertandingan terakhir. Keita tampil apik dalam kemenangan 3-2 atas Atletico Madrid dan 5-0 atas Manchester United. Dia mencetak gol ke gawang dua tim top tersebut. Kontribusi Keita meningkat jadi 3 gol dan 1 asis dalam sembilan pertandingan musim ini. Faktanya, ini adalah catatan terbaik Keita sejak membela Liverpool pada tahun 2018 lalu. Keita sempat kesulitan menemukan konsistensi permainan. Tapi kini dia terbukti sebagai salah satu gelandang yang bisa diandalkan untuk membuat perbedaan. Perkembangan Keita Barbari ini juga tidak luput dari pengamatan legenda Liverpool, Ian Ross. Menurutnya Keita layak dipuji karena mampu memanfaatkan kesempatannya dengan sangat baik. Dia bermain fantastis sebelum Pogba menjatuhkan dia. Terkadang dalam sepak bola Anda harus benar-benar memaksimalkan peluang. Sebab peluang Anda juga terbatas. Menarik melihat dia sebagai starter setelah ditarik keluar di jeda paru waktu dalam duel kontra atletico. Saya terkesan dengan sikapnya sejak awal lagar. Sampai ditarik karena cedera, saya kira dia adalah pemain terbaik di lapangan bersama dengan Salah vs MU. Imbuhnya Dia masih belajar, jadi saya harap dia bisa pulih dengan cepat dan menempuh 7 hingga 8 pertandingan beruntun begitu kembali nanti. Tandasnya Masa depan Mohamed Salah di Liverpool cerah by Real Madrid dan Barcelona Mantan striker Tottenham Hotspur, Darren Bent, menilai Mohamed Salah tak perlu meninggalkan Liverpool. Bent mengatakan, Salah harus menolak Real Madrid dan Barcelona demi memperpanjang masa tinggalnya di Liverpool. Apakah kamu tahu apa yang dia miliki di sisinya juga? Tidak perlu, banyak tempat yang bisa dia kunjungi. Katanya kepada Tottenham Hotspur Anda melihat Barcelona atau Real Madrid, tak satupun dari mereka berada dalam kondisi keuangan yang bagus. Katanya Saya tahu Real Madrid menawar sesuatu yang gila untuk Kylian Pape, tapi sepertinya mereka akan mendapatkannya. Katanya Namun, Ben menyebut Real Madrid ini bukan prioritas salah karena kurang bersaing di Liga Champion. Ketika Anda berbicara tentang klub terbesar di dunia saat ini, dalam hal siapa yang bisa maju dan memenangkan Liga Champion, saya memikirkan Liverpool, Chelsea, City, PSG, dan Bayern. Katanya Jika Barca atau Real Madrid datang untuk saya sekarang dan saya di Liverpool, maka akan tetap di tempat saya. Mohamed Salah baru-baru ini mengungkapkan keinginannya untuk pensiun di Liverpool. Masa depan dengan pemain tim Nas Mesir itu tetap menjadi topik perdebatan. Kontraknya akan berakhir pada 2023 selama dua musim terakhir. Salah dilaporkan di Minati Barcelona dan Paris Saint-Germain. Itu tidak tergantung pada saya. Jika Anda bertanya kepada saya, saya akan senang untuk bertahan sampai hari terakhir karir sepak bola. Tetapi saya tidak bisa mengatakan banyak. Itu bukan urusan saya. Katanya Lalu, apa yang bakal menjadi faktor dari karirnya di Liverpool? Itu tergantung pada apa yang diinginkan klub. Bukan apa yang tergantung pada saya. Saat ini saya tidak bisa melihat diri saya bermain melawan Liverpool. Itu akan membuat saya sedih. Lanjutnya Sulit Saya tidak ingin membicarakannya. Itu akan membuat saya sangat sedih. Saat ini saya tidak melihat diri saya melawan Liverpool. Tetapi mari kita lihat apa yang terjadi di masa depan. Salah sudah mencetak 17 gol dan 4 asis dari 11 penampilan di semua kompetisi untuk Liverpool musim ini. Atas kiprahnya, Pomet Salah bakal diganjar kenaikan gaji untuk kontrak barunya nanti. Adapun kontrak pemain asal mesin itu di Liverpool akan berakhir pada musim 2023 atau masih dua tahun lagi. Namun Salah layak segera mendapat kenaikan gaji karena kiprahnya yang semakin menawan di Anfield. Pembicaraan kenaikan gajinya mulai dilakukan setelah agen Salah bertemu dengan peti kiklah. Terima kasih telah menonton!